Di era sepak bola modern saat ini, olahraga sepak bola tak hanya menjadi sebuah kompetisi yang memperbutkan gelar juara, Namun, sepak bola juga bisa dikaitkan sebagai salah satu pekerjaan yang sangat menjanjikan. Selain memiliki bayaran tinggi, dikala pensiun seorang pemain profesional tidak akan kesulitan untuk melanjutkan karirnya sebagai pelatih ataupun seorang pandit sepak bola. Namun, di samping profesi di bidang olahraga, tidak sedikit pula para pemain yang memilih pekerjaan yang sangat berbeda dari sepak bola. Dan berikut adalah 5 pesepak bola yang mengalami perubahan karir aneh Bin Ajaib. Jeff Wheatley Jeff Wheatley merupakan pemain Akademi Manchester City yang promosi ke tim utama pada tahun 1999. Namun sayangnya, pemain kelahiran Zambia tahun 1979 itu lebih sering dipinjamkan ke klub lain karena kalah saing dengan para pemain The Citizen saat itu. Setelah sempat bermain untuk Sunderland, Cardiff City hingga Wrexham, Jeff Wheatley akhirnya memutuskan pensiun sebagai pesepak bola di tahun 2009. Sebelum pensiun, Jeff Wheatley sempat berada di dalam situasi sulit karena kecanduan obat terlarang. Kemudian, ia mampu bangkit setelah melakukan rehabilitasi di klinik milik legenda Arsenal Tony Adams. Selepas gantung sepatu, Wheatley sempat memilih bekerja sebagai sales mobil di Stockport Car Supermarket. Sebuah pekerjaan yang sangat berbeda dengan profesi sebelumnya. Kini, dikabarkan ia telah kembali ke sepak bola dan memegang lisensi pelatih UFAB. Aryan Dezeu Semasa masih aktif sebagai pemain sepak bola, Aryan Dezeu memiliki karir yang cukup cemerlang setelah berhasil mengantarkan timnya Barnsley FC promosi ke Liga Premier tahun 1997. Sayangnya, Barnsley yang kalah saing di kasta tertinggi harus kembali terdegradasi ke devisi Championship. Namun, tidak dengan Aryan Dezeu, karena pemain asal Belanda itu memilih untuk bertahan di Liga Inggris dan membela Wigan Athletic. Bersama Wigan, Dezeu yang berposisi sebagai back tengah berhasil dinobatkan sebagai pemain terbaik di tahun 2001 dan 2002. Namun, setelah pensiun dari sepak bola, pria yang pernah bermain untuk Portsmouth itu memilih pekerjaan detektif sebagai profesi barunya. Selain itu, Dezeu juga memiliki gelar ilmu medis dari universitas di negara asalnya Belanda. Gavin Peacock Gavin Peacock memiliki karir yang cukup impresif bersama mantan klubnya Newcastle United dan juga Chelsea. Tercatat, pria kelahiran Inggris 53 tahun silam itu telah memainkan lebih dari 600 pertandingan sepanjang karirnya. Setelah pensiun dari dunia sepak bola, banyak yang memprediksi Gavin Peacock akan bekerja sebagai pandit sepak bola. Peacock sendiri memang sempat menekuni pekerjaan barunya tersebut. Namun, pada tahun 2008, Peacock yang sepertinya tidak terlalu menikmati pekerjaannya, membuat kejutan dengan memilih pekerjaan baru menjadi pendeta di Kanada. Islam Verus Islam Verus tercatat sebagai salah satu pemain yang pensiun di usia muda. Sejak tumbuh dan berkembang bersama Akademi Chelsea, striker kelahiran Somalia itu sempat mendapatkan predikat wonderkid karena tampil menjanjikan di usia muda. Namun, karena ulah kontroversialnya, membuat karir Verus terus merosot dan lebih sering dipinjamkan ke klub lain. Ia sempat mendapatkan kepercayaan untuk menunjukkan kemampuannya di laga pramusim di bawah asuan Jose Mourinho. Namun sayangnya, ia tetap gagal yang kemudian berujung pada keputusannya untuk pensiun di tahun 2020 lalu. Ini, setelah resmi pensiun dari sepak bola, Islam Verus melanjutkan hidupnya dengan bekerja sebagai penjual topi. Gordon Davis Gordon Davis, namanya mulai dikenal saat membela Fulham di Liga Inggris tahun 1978. Setelah itu, ia sempat beberapa kali memperkuat tim-tim besar seperti Chelsea dan juga Manchester City. Setelah memutuskan pensiun di tahun 1993, pria asal Wales itu sempat menjabat sebagai pelatih untuk klub Norwegia Tornado FK. Namun, karirnya tak bertahan lama dan Davis kemudian memilih pekerjaan lain sebagai seorang pembahas mihama. Keputusan Davis saat itu terbilang cukup jitu. Pasalnya, setelah sempat bekerja sebagai staff di perusahaan, Davis akhirnya berhasil membuka perusahaannya sendiri di Northamstonshire, Inggris. Terima kasih.